Empat hari pasca kebakaran depo Pertamina, sebagian warga wilayah Rawabadak Selatan menolak mengungsi. Warga memilih bertahan di rumah untuk menjaga harta benda mereka. Masyarakat khawatir terjadi penjarahan meski kawasan tersebut sudah dijaga ketat untuk petugas gabungan dari TNI, Satpol, PP, dan BPBD. Sementara itu, kegiatan belajar mengajar di sekitar lokasi kebakaran diliburkan selama sepekan. Bantuan berupa alat tulis dan seragam disalurkan bagi siswa korban kebakaran. Relawan juga menggelar kegiatan trauma healing bagi anak-anak.